Kota Kuala Kapuas M. Hafiz mengharapkan pemerintah kabupaten memperhatikan mereka yang sudah beberapa kali mewakili Kapuas ke kejuaraan panahan tradisional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemanah maupun yang hobi memanah di daerah ini dapat bergabung di komunitas mereka agar olahraga memanah lebih berkembang dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Harapan kami ya mudah-mudahan panahan di Kapuas ini bisa lebih berkembang lagi peminatnya lebih banyak kemudian terutama dari segi fasilitasnya itu yang sangat kami harapkan karena untuk panahan ini dari segi kalau busur ya terjangkau anak panah insya Allah juga terjangkau awet tapi untuk dari segi bantalan target ya itu di situ kami yang agak mungkin berat lah karena lumayan lah asalnya dan itu per tiga bulan biasanya sudah hancur jadi harapan kami mudah-mudahan juga ada dari perhatian dari pemerintah agar panahan di Kapuas ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa mengharumkan nama daerah. Sementara itu Sri Umi Daryatun anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang ikut latihan akan mendorong Pemkap mendukung olahraga panahan olahraga panahan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah ya mengingat peminatnya sangat banyak dari yang dewasa sampai anak-anak sangat cocok untuk dijadikan olahraga juga selain olahraga yang sudah terkenal lari, jogi, dayung dan sebagainya itu kan sudah ada anggaran saya berharap di olahraga pemarah ini juga ada anggaran khusus yang bisa kita alokasikan untuk mendukung kegiatan ini agar menjadi kegiatan yang bermanfaat dan bisa diikut sertakan di lomba-lomba di lomba-lomba tingkat daerah maupun nasional Jempa ringan merupakan jenis olahraga tradisional yang menggunakan busur dan panahan saat ini olahraga yang berasal dari Yogyakarta itu berada di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI dari Kabupaten Kapuas Ririn Binti dan Alihuan melaporkan